Komisi Yudisial merekomendasikan untuk memecat tiga hakim pengadilan negeri Surabaya yang memutus bebas terdakwa kasus pembunuhan Gregorius Ronald Tanur. Jurubicara Komisi Yudisial Mukti Fajar mengatakan hasil sidang plenum memutuskan majelis hakim yang memfonis bebas Ronald Tanur diberi sanksi berat, yaitu pemerintian tetap dengan hak pensiun. Sanksi ini diberikan karena majelis hakim membacakan putusan yang berbeda di persidangan dengan putusan tertulis. Selain itu, ketiga hakim juga dinilai tidak bersikap adil karena tidak mempertimbangkan saksi dan bukti keputusan. Ini selanjutnya akan dibawa dalam forum majelis kehormatan hakim. Apa yang disampaikan majelis, apa yang dibacakan majelis itu berbeda dengan apa yang tertulis di dalam salinan putusan. Itu salah satu yang menjadi hal yang berat karena seharusnya harus sama apa yang disampaikan dengan apa yang ditulis. Yang kedua ya berkaitan dengan standar KIPPH misalnya sikap adil dan misalnya tidak mempertimbangkan saksi dan bukti yang ada ketika dibacakan. Tetapi kemudian itu ada muncul di dalam salinan putusan.